Shalom sahabat GKPS TV dimanapun kita berada Mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan Tapi sebelumnya mari kita bersatu dalam doa Mari kita berdoa Terima kasih Bapak buat hari baru yang kau berikan kepada kami Dan pada saat ini kami akan mendengarkan firmanmu Untuk menjadi pegangan kami Untuk menjadi pengingat buat kami di dalam menjalani kehidupan kami Berfirmanlah Tuhan di dalam Kristus Yesus kami berdoa Amin Sahabat GKPS TV firman Tuhan yang menjadi perenungan buat kita pada saat ini Diambil dari Joshua pasal yang pertama ayatnya yang ke-13 Demikian firman Tuhan Ingatlah kepada perkataan yang dipesankan Musa Hamba Tuhan itu kepadamu Yakni Tuhan Allahmu mengaruniakan keamanan kepadamu Dan memberikan kepadamu negeri ini Demikian firman Tuhan Yang menjadi tema pada saat ini adalah Janji Allah dan tindakan manusia Di dalam merespon janji Tuhan Bapak ibu saudara-saudara yang dikasih Tuhan Sahabat GKPS TV dimanapun kita berada Ada dua orang petani yang berdoa Dan sama-sama meminta untuk Tuhan menurunkan hujan Tetapi ada dua karakter yang berbeda Petani yang pertama dia berdoa Sambari dia berdoa meminta hujan Supaya Tuhan menurunkan hujan Dia mempersiapkan lahannya Dia mempersiapkan benih yang akan dia tanam Dan dia mempersiapkan segala sesuatu Dan ketika hujan turun Maka petani ini dapat langsung menanam Apa yang ingin ditanamnya Berbeda dengan petani yang kedua Dia berdoa meminta hujan kepada Tuhan Tetapi hanya sebatas berdoa Dan hujan juga turun Tentu kita dapat mengetahui petani manakah Yang paling siap untuk menanam jika hujan telah datang Dan petani mana yang dapat merasakan kehadiran hujan Ataupun ketika Tuhan menjawab Apa yang menjadi doa mereka Permintaan mereka Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Sahabat GKPS TV dimanapun kita berada Ketika kita melihat kitab Joshua ini Kita dapat melihat bahwa Allah menunjuk Joshua untuk memimpin orang Israel Untuk memasuki tanah kanaan Itu bisa kita lihat di dalam Joshua 1 ayat 2 dikatakan Hambaku Musa telah mati Sebab itu bersiaplah sekarang Seberangilah Surai Jordan ini Engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri Yang akan kuberikan kepada mereka Kepada orang Israel itu Allah mengutus Joshua untuk menggantikan Musa Memimpin bangsa Israel Untuk masuk kepada Apa yang sudah Allah janjikan Kepada bangsa itu Tapi saudara-saudara yang dikasih Tuhan Ketika kita masuk di dalam ayatnya yang ke-13 Kita bisa melihat Apa yang menjadi respon Ataupun tindakan manusia Di dalam menerima janji Allah Janji itu bukan berarti Joshua dan segera bangsa itu Hanya berpangku tangan Tetapi kalau kita bisa melihat Di dalam firman Tuhan pada saat ini Dikatakan Ingatlah kepada perkataan Yang dipesankan Musa hamba Tuhan itu Kepadamu Yakni Tuhan Allahmu Mengaruniakan keamanan Kepadamu Dan memberikan kepadamu negeri ini Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Sering sekali Kita berhenti pada janji Allah Dan mengklaim itu secara sepihak Untuk diri kita Tetapi yang menjadi sebuah keanehan adalah Kita sering juga lupa Bahwa dalam janji itu Ada kehendak Allah Yang harus kita lakukan Ketika Allah berjanji untuk memberkati kita Dia mau supaya kita juga Merespon janji itu Seperti bagaimana Allah meminta kepada bangsa Israel itu Untuk mengingat Apa yang Allah katakan Apa yang Allah pesankan Dan mereka melakukan itu Dan mereka menuruti apa pesan itu Di dalam menerima janji Daripada Tuhan Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Janji Allah Penyertaan Allah Janji Berkat-berkat Tuhan Yang Allah serahkan di dalam kehidupan kita Sebagai orang yang percaya Itu bisa diibaratkan seperti petani-tani Ketika kita meminta kepada Tuhan Bagaimana juga kita mempersiapkan Ketika Tuhan mengabulkan Apa yang menjadi permintaan kita Kita tentu dapat melihat Bahwa petani pertamalah Yang sembari berdoa Dia juga bekerja Dia juga mempersiapkan Ketika Tuhan menjawab doanya Begitu juga di dalam kehidupan kita Firman Tuhan meminta kepada kita Mengingatkan kita Ketika kita meminta Tuhan memberkati kehidupan kita Seperti bangsa Israel Ditempatkan di dalam tanah kanaan Tanah yang penting susu dan penuh madu Tanah yang diberkati oleh Tuhan Begitu juga dengan kehidupan kita Tetapi mari kita merespon Apa yang menjadi janji Tuhan Di dalam setiap tindakan Di dalam kehidupan kita Tetaplah bekerja Tetaplah melakukan segala Apa yang Tuhan kendaki Dan percayalah Berkat-berkat Tuhan Akan berlimpah Di atas kehidupan kita Amin Mari kita bersatu di dalam doa Terima kasih Tuhan Buat firmanmu Yang mengingatkan kami Di dalam kehidupan kami Seperti bangsa Israel Yang akan memasuki Tanah yang sudah Tuhan janjikan Mereka juga harus melakukan Apa yang sudah Allah perintahkan Mereka harus berbuat Di dalam kehidupan mereka Sebagai buah iman percaya mereka Kepada Tuhan Itulah yang mengingatkan kami Pada saat ini Di dalam menerima janji Tuhan Di dalam kehidupan kami Kami juga harus terus Meresponnya di dalam hidup kami Kami mau melakukan Setiap aktivitas kami Dan mendoakan Apa yang menjadi pekerjaan kami Dan kami percaya Tuhan terus memberkatikan Dan meserahkan hidup kami Dalam tanganmu Di dalam Kristus Yesus Kami berdoa Amin Tuhan adalah gembalaku Takkan kekurangan aku Dia membaringkan aku Di badan yang berumput hijau Dia membimbingku Ke air yang tenang Dia menyegarkan jiwaku Dia menuntunku Ke jalan yang benar Oleh karena Namanya Sekalipun Aku berjalan Dalam lembah Kekalaman Dan aku pun Akan diam Dalam Rumah Tuhan Sepanjang masa Terima kasih telah menonton Kekapes TV Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton